Intro Evakuasi 10 mahasiswa pecinta alam Universitas Pancasakti Tegal di aliran Sungai Gung Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Sabtu sore kemarin berlangsung dramatis. Puluhan relawan PMI, BPBD, SAR Pemalang, dan TNI Polri melakukan evakuasi dengan menggunakan tali dan pelampung. Satu persatu mahasiswa berhasil dievakuasi dengan selamat Sabtu petang meski harus melewati derasnya arus Sungai Pasca di Guyur Hujan Deras. Petugas Bendung Danawari, Ali Imron, mengatakan kesepuluh mahasiswa tersebut terjebak di tengah sungai sejak Sabtu siang namun evakuasi baru dilakukan pada pukul Sabtu sore. Diketahui mereka tengah melakukan survei untuk kegiatan pecinta alam. Untuk kronologi sekitar jam 2 persis. Enggak, dia baru survei, leis survei, kegiatan, materi katanya. Saya lihat ada 10 orang. Jadi ketika saya laporan dari tim BPBD, langsung segera menuju ke lokasi. Kemudian dari tim Basarnas, dari Kapolsek, dan Bapak Kepala Desa. Ini dari PMI ya, PMI Kompeten Tegal, langsung tanggap. Dan dari jam setengah satu hujan lokal. Tiba-tiba ini datang gak? Iya, betul. Tiba-tiba datang, pas hujan dia masih supe. Seluruh mahasiswa berhasil dievakuasi dengan selamat pada pukul 17.50 Sabtu petang. Mereka yakni Rizky, 19 tahun, Muhammad Esa, 18 tahun, Faizal Dayina Putri, 22 tahun, Kevin Roy Bahi, 23 tahun, Sifadika, 20 tahun, Imron, 21 tahun, Rangga, 21 tahun, Ibrahim Imaduddin, 22 tahun, Sahro, 21 tahun, dan Untung, 31 tahun. Mereka adalah warga kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Terihandoko, RCTV Tegal